Salam sejahtera Saudara, apa kabar hari ini? Semoga di hari Senin ini, tanggal 8 November 2021, Saudara dalam keadaan yang baik, dengan pengharapan iman yang tetap tertuju kepada Tuhan. Kami mengucapkan selamat merayakan hidup bagi Ibu Leni Pangemanan dalam anugerah pertambahan usia. Kasih Tuhan senantiasa menyempurnakan sukacita Saudara. Kini kita akan bersama membaca dan perenungkan firman Tuhan. Maka mari lebih dulu kita berdoa. Kami datang padamu Bapak, rindu engkau bersabda. Peliharalah hati kami dalam hikmatmu, agar kami mengerti dan memahami setiap kata dalam firmanmu. Dan tuntunlah melalui roh kudusmu, agar kami menghayatinya dalam laku hidup kami sehari-hari. Amin. Firman Tuhan melalui Kitab Roma Pasal 15 Ayat 5 menyatakan, Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengharuniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, kerukunan bagi Rasul Paulus dalam bagian surat yang menjadi renungan kita di program hari ini, dengan tegas mengatakan bahwa kerukunan itu adalah karunia, pemberian dari Allah. Jika kita menilik kehidupan kita saat ini, apakah kerukunan itu sudah dihadirkan dalam setiap segi kehidupan kita? Lalu apabila telah terwujud, apakah telah dirawat selaras dengan kehendak Kristus Yesus? Ataukah rukun yang sejatinya merupakan karunia dan pemberian Allah itu hanya nampak di permukaan saja, dan kita justru berperan dalam menghancurkan karunia Allah itu? Tak dipungkiri bahwa dinamika hidup di hadapan kita sangat mampu menjadikan kita sebagai orang yang dapat menghancurkan karunia Allah itu. Sebab kecenderungan untuk berlaku individualis masih kerap kali terjadi. Maka bagian firman Tuhan ini yang sejatinya merupakan ungkapan berkat Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Roma, juga mengingatkan kita sekaligus mengajak bahwa merawat dan memelihara karunia kerukunan itu adalah bagian dari panggilan iman kita sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan dalam kasihnya menolong kita semua. Amin. Mari saudara kita berdoa. Amin. Amin. Selamat dan semangat berkarya saudara. Jaga sehat, jaga sesama, Tuhan memberkati.